Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dunia maya kejahatan-kejahatan penipuan-penipuan bahkan pencabulan perzinaan yang lebih perhatian lagi pelakunya adalah para da'i pelakunya adalah tokoh agama pelakunya adalah orang yang disebut Ustadz Ya Allah dan mudah-mudahan kita selamat, mudah-mudahan Allah membimbing dan menunggu ikhwan akhwat saudara-saudaraku pertama, Imam Gojali Dawuh Al-Izumalaktor kemuliaan itu sangat licin, kemuliaan itu bersama dengan risiko kita harus siap, jangan pengen mulianya saja, jangan pengen terkenalnya saja itu bukan kebahagiaan, tapi hanya kesenangan nafsu Imam Mato'ilah asalkan dari jauh dalam kitab hikam selamat dalam kemuliaan itu lebih sulit daripada sabar dalam ketidakadaan selamat dalam kemuliaan itu lebih sulit daripada sabar dalam ketidakadaan oleh sebab itu ikhwan akhwat saudara-saudaraku para da'i, kita harus ingat da'i itu ada tiga pertama adalah da'i ilallah mengajak umat kepada Allah mengajak umat untuk mengenal jalan Allah mengajak umat untuk mengenal syariat dan agama Allah kemudian kita berada di dalamnya yang kedua adalah da'i ilah nafsihi mengajak umat kepada nafsunya kepada dirinya umat dikumpulkan hanya akan ditipu umat dikumpulkan hanya akan di target-target na'udhu billahi min dalih apa untungnya kita sebagai pewaris nabi mari kita menjadi pewaris yang baik merawat, mengembangkan warisan bukan perawis yang jahat yang menghabiskan warisan merusak warisan kita malu kepada Nabi Muhammad SAW kita malu kepada ulama-ulama pendahulu kita kita malu kepada leluhur kita yang paling jahat adalah ada'ilah syaitan mengajak umat kepada jalan syaitan Astaghfirullahaladzim dan mudahan selamat ihwan akhwat mari kita harus kuat menahan bahasa orang jawanya ngempet ngempet semuanya senang dengan harta melimpah semua senang dengan ketenaran semua senang melihat wanita cantik tapi semuanya hanya butuh satu kata yakni menahan, tahan Imam Gojali menerang ke dalam kita manusia dengan hewan itu kalau dagingnya lebih enak daging hewan manusia dengan hewan kalau kuat lebih kuat hewan tapi manusia punya akal manusia punya pikiran yang akan menjadi lebih mulia daripada hewan caranya gimana caranya kata Imam Gojali supaya kita menjadi mulia ketika mau bertindak maka harus membayangkan akibat harus memikirkan akibat berpikir jenih gimana akibatnya Allah ridha atau tidak negatif atau positif insya Allah kalau kita berorientasi pada akibat akan selamat dan kita menjadi makhluk termulia akhzani takwim manuh yang dimuliakan Allah tapi kalau tidak memikirkan akibat biar manusia yang lain rugi biar yang punya senang maka derajatmu walaupun kau ustad lebih jelek daripada hewan hai ikhwan akhwat mari kita ngempet menahan kembali lagi kita jaga agama kita supaya tidak dicajimaki oleh agama lain kita jaga amanah yang diberikan kepada kita supaya selamat terakhir ada satu amalan yang berkali-kali saya ijazahkan dan ini sudah saya amalkan 10 tahun lebih mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan bisa dijalankan dengan istiqomah amalan untuk menahan nafsu dan amalan supaya diselamatkan dari nafsu sekejap matapun karena kalau sudah dijerat nafsu pertama akan merasa enak 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 contoh dengan uang pertama selamat lama-lama-lama-lama menjadi penipu ulung wanita pertama kuat lama-lama-lama senang ngelirik lama-lama-lama mulai menyenangi melihat lama-lama lebih tenang daripada melihat istrinya insyaallah akhirnya bisa berzina jadi ya Allah selamat diterangkan dalam hadis ada dalam amalan berdoa 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 setelah asar sebanyak delapan belas kali delapan belas kali insyaallah insyaallah kita baca delapan belas kali kalau mau menambah pagi dan sore kita akan dijaga oleh Allah dari hembusan nafsu nafsu ada yang amarah selalu mengajak jelek nafsu ada yang lawamah kalah terus walaupun kita sudah mencacinya tapi dia terus menang menguasa kita mudah-mudahan yang muncul adalah nafsu mudmainah jiwa yang tenang jiwa yang baik menyenangi kebaikan tanpa terpaksa senang meninggalkan kejelekan juga dengan kenikmatan mudah-mudahan selamat kita bisa selamat menjadi waroh satu lampiak penerus perjuangan para nabi selamat meneruskan perjuangan para wali-wali guru-guru kita ulama pendahulu kita yahya qayyum berahmatika astagis asyulihli sya'ni kulahu wala ta'gilni ilah nafsi tarfadini terakhir ada satu cerita para hadirin ikhwan akhwat suatu ketika imam shafi'i r.a ditanya oleh muridnya seh saya heran kenapa saya ini kok tidak nikmat mandang istri saya kenapa saya kok tidak senang mandang istri saya oh yah sekarang kamu harus berhenti memandang wanita lain satu bulan tidak boleh keluar atau pejamkan mata wah satu bulan ya terus yaudah jalani dulu oh yah seh akhirnya satu bulan kembali lagi santri kepada imam shafi'i sudah seh sudah sekarang pandang istrimu cantik indah menyenangkan harmonis oh yahudah saya tanya seh kenapa dulu kok saya tidak senang dengan istri saya kenapa tidak bisa harmonis dengan istri saya tidak menikmati memandang istri saya jawabnya apa karena engkau melihat wanita yang diharamkan kau menyenangi wanita yang diharamkan matamu menyenangi melihat yang diharamkan maka dijabut kesenangan melihat wanita yang dihalal setelah satu bulan kau meninggalkan melihat wanita yang diharamkan maka dikembalikan oleh Allah dan nikmat dan melihat wanita yang dihalalkan yakni istri ini mari kita hindari pertama jangan ngelirik khawatir nanti senang jangan sampai senang harus ah apa ini insyaallah kita akan nikmat dengan istri saya kita kita akan senang dengan istri kita nikmat memandang istri kita sekian dan manfaat Yahya Qiyum ingat jangan menjadi da'inya setan jangan menjadi da'inya nafsu mari kita belajar menjadi da'inya Allah kemudian kita selamat Allah membimbing kita sahabat Rasulullah bersama kita doa para ulama guru-guru kita bersama kita kita selamat dunia selamat akhirat amin ya rabbal amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih